Kita kembali lagi dan Assalamualaikum Bunda, 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 Cerewet atau kritis beda-beda tipis, itu adalah tema kita pada pagi hari ini, yang baper silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Bunda, Baper nih, perkenalkan nama saya Afrina dari Kurba Asyureniah, Kampung Melayu, jadi gini Bunda, saya ada temani kerjaannya sebagai sekretaris, dari perusahaan monopaktur, dan dia tuh kayaknya capek banget, nah ternyata yang bikin teman saya pulang malam itu atasannya yang bawel banget, jadi yang atasan ini perfectionist banget gitu kan, ada aja revisionnya, kerjaannya yang berulang ya, akhirnya teman saya ini bilang, saya gak sanggup lagi menghadapi atasan saya yang bawel ini, nah yang saya tanyakan, sebenernya boleh gak sih atasan seperti ini yang bawel terhadap bawahannya, gitu aja sih Bunda, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aduh, susah juga, gimana pertanyaannya, yaa, jadi atasan yang terlalu bawel sama anak buahnya, iya, iya, Bunda, iya, ada atasan yang buah-awel buah atau membawahannya, tadinya kerja biasanya pulang jam 4, ini ampe jam 12 malem, belum pulang-pulang juga, wet, itu dibawa ke kalong atau bawa kemana, yaa, sering kali kita mendengar nih, apalagi mungkin para bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang sering mendengar di rumahnya, ketika khutbah Jum'at dikatakan, usikum wa nafsi, bitakwallah, aku memberikan wasiat kepadamu dan kepadaku, jadi artinya kita menasehati, memberikan kritik, bukan hanya kepada bawahan, blablabla, tapi introveksi kepada diri kita sendiri, yaa, oleh karenanya, seseorang pemimpin, seperti layaknya baginda Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, ketika akan memberikan nasihat kepada sahabatnya, dikatakan, wahai Mu'ad, aku mencintaimu, aku menyayangimu, maukah engkau aku berikan nasihat, tuh, kita kalau diberikan nasihat seperti itu, diberikan kritik seperti itu, wah, dikejar, apa sih nasihatnya, apa sih kekurangan saya, nggak langsung, wet, yang ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini wet, ngejengkang semua ini karyawan, jangan diporsir, kasihan bang, diporsir aja, baterai ada lowback-nya, loh bagaimana kita, wet, jadi nggak maksimal kerjanya, apalagi sampai melewati, batas kerja, iya, di atas jam kerjanya, berarti lembur tuh, iya, tapi kalau lembur tiap hari, lobet, lobet, iya, di cas, bunda, iya, masih ada yang baper, silahkan, boleh, bunda yang di tengah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena suaminya nggak tahan, bawel, itu, jadi, kira-kira kalau istri dicerai sama suaminya, boleh nggak, bunda? Dicerai sama suaminya, gara-gara cerai wabarakatuh, iya, suaminya nggak tahan, nggak tahan, baik, bunda, terima kasih ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saya baru denger sih, seperti ini, ada suaminya minta cerai ke istrinya, karena dia cerai wabarakatuh, Mungkin kayak Bang Bel, kita udah pusing duluan kali ya Bang, tadi pagi tuh, Iya, nggak, itu kan bercanda, Iya gimana ya, tapi kan ada mertua juga ya, kehidupannya gimana, Iya, iya, pengen pantun boleh nggak, Bang? Asik, aduh, Masya Allah, Bunda, ini saya jadi pengen pantun dijawab ya, Ini hujan, Bunda tau kan ya hujan ya, hujan tuh kadang-kadang awet, eh basah semuanya, Rumahnya jadi bocor, menambah derita, istri cerewet, mah itu udah biasa, Itu mah emang tandanya cinta, Masya Allah, Tadi di segmen sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kata Baginda Rasulullah SAW bersyukur, Apabila seorang suami punya istri yang cerewet, asalkan cerewetnya kebaikan, Asalkan istrinya ini cerewetnya di waktu yang tepat, Tapi kalau tadi saya ngeliatnya terlalu berlebihan sampai suaminya tuh pusing sampai mau berpisah, Itu kayaknya berat banget ya cerewetnya ya, kayaknya gitu ya, Karena ini sedikit salah, itu sedikit salah, ini sedikit salah, Nah bagaimana caranya bahwa pantas deh Baginda Rasulullah SAW itu mengatakan, Pantes Baginda Rasulullah SAW mengajurkan kepada kita, Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, Maka berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik maka diam, Kenapa? Karena bagi kita mungkin ucapan ini adalah ucapan yang bagus, Tapi belum tentu diterima oleh orang lain pun juga dengan kalimat yang bagus, Jadi pentingnya kita ketika kita mau berucap, yuk kita lihat keadaan dulu, Bagaimana nih lawan bicara kita, kalau lawan bicaranya suami tentu sebanyak-banyaknya kalimat istri, Jadi tidak boleh suaranya melampaui dari volume suaranya suami, Jadi Bunda berarti jangan cepat memutuskan perceraian tinggal dikomunikasikan, Mungkin suaminya, mungkin istrinya khilaf, mungkin istrinya lupa, Oh iya ya kebanyakan ngomong saya ya, dikurangin sedikit kadarnya ada toleransi dari seorang suami, Karena memang ya Bunda, kadang-kadang ada Bang memang perempuan itu yang karakternya seperti itu, Ada yang pendiem, ada yang memang bicaranya tinggi, ada yang bicaranya cepat, Tinggal asal tahu tempat, tahu waktu, dengan siapa kita bicara, Insyaallah tetap akan selamat kita hidup di muka Bunda ini Abis itu kita balik lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta